Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi pemirsa Hari ini anda menyaksikan Talkshow sekitar Minang bersama saya Sylvia Aprilia Di studio telah hadir dalam sumber kita Yang ini Ibu Zulida Rahmayeni S.E.M.E. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Bukit Tinggi Nih Ibu Assalamualaikum bagaimana kabarnya hari ini Ibu Waalaikumsalam Alhamdulillah baik sekali Bagaimana perjalanannya dari Bukit Tinggi ke Kota Padang Alhamdulillah kalau tadi perjalanannya Cukup berjalan baik dan lancar Karena baca cukup bagus dan sejuk tadi ya Bukit Tinggi tadi pagi sebenarnya agak hujan Tapi tidak menyurutkanlah keinginan kita Untuk tetap ke studio INIS TV ya di Padang Tapi untuk perjalanan tadi saya juga Sempat melakukan live wawancara dengan RRI Kota Bukit Tinggi tadi Nih Ibu, siapaannya ini Ibu Eda Ibu Eda Nah pada kali ini kita akan berbincang-bincang terkait Pemutakhiran data pemilih Pilkada Serentas 2020 khususnya di Kota Bukit Tinggi ya Bu Nah bagaimana proses rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih Di Kota Bukit Tinggi Iya Untuk petugas pemutakhiran data pemilih ini Mbak Telfi Baik itu DPDP yang kita sebut dengan DPDP ya Apa itu TTSnya, petugas KPU yang di tingkat kelurahan PTK, petugas KPU yang di tingkat kesamatan Itu semua memang kita rekrut dari warga Bukit Tinggi Pasaratannya yang memiliki KTP Bukit Tinggi Kemudian dia siap bekerja penuh waktu ya Bukan bekerja hari kerja tapi hari kalender Dan memiliki integritas serta netralitas Mereka bisa kita rekrut menjadi seorang penyelenggara Di lingkungan KPU Kota Bukit Tinggi khususnya Yang penting dia punya KTP Kota Bukit Tinggi Iya berarti petugas yang dari KPU itu semuanya adalah Masyarakat Bukit Tinggi juga Yang mereka fasilitasi nanti hak pilih juga orang Bukit Tinggi Jadi dari kita untuk kita Nah ibu bagaimana teknis dan tahapan Dalam pemutahkiran data pemilih pilkada selentak tahun ini Iya tahapan teknisnya Kalau untuk pemutahkiran data pemilih Itu kita mendapatkan data awal itu Dari data DT4 mendagri Ditambah dengan data DTK terakhir Kota Bukit Tinggi Jadi seperti yang kita ketahui Pemilu terakhir kita itu Tahun 2019 Data DTK terakhir itu Sejumlah 81.447 untuk Bukit Tinggi Ditambah dengan DT4 yang turun dari mendagri Nah itu jumlahnya sekitar 87.195 Nah itulah yang dilakukan coklit oleh DTDP kita di lapangan Pada 15 Juli sampai dengan 13 Agustus Beberapa waktu yang lalu Nah kemudian data itu Dicoklit dari rumah ke rumah oleh DTDP setelah itu dilakukan rekapitulasi oleh DTPS dan DTK Sampai saat ini kita sudah memutahkirkannya dalam bentuk daftar pemilih sementara Jumlahnya itu sebanyak 77.331 Jadi berselisih dengan DTK terakhir sebanyak 4.116 pemilih Selisihnya itu penyebabnya karena ada pertindahan Dumi sini dari warga Kemudian juga ada yang meninggal dunia tentu saja selama satu tahun terakhir Kemudian ada alistatus masyarakat dari sipil ke TNI Polwi Yang mana TNI Polwi itu sudah disebut dengan kehilangan hak pilih Karena mereka menjadi TNI dan Polwi Seperti itu Mbak Tia Oke Bu, bagaimana rekapitulasi data pemilih di kota Bukit Tinggi Bu? Nah rekapitulasi data pemilih di kota Bukit Tinggi Alhamdulillah Kalau untuk Bukit Tinggi di dalam KPU dan jajarannya Nah pada saat itu kita Bukit Tinggi itu adalah KPU yang memperoleh Peringkat pertama dalam meng-input data pemilih ini ke dalam SIDALI SIDALI ini adalah sistem informasi data pemilih Dimana setiap data pemilih itu akan kita inputkan dalam sistem yang terintegrasi Ke jajarannya sampai ke KPU RI Dimana data itu berpusat di KPU RI di Jakarta Alhamdulillah Bukit Tinggi itu bisa di Sumatera Barat Meraih peringkat pertama tercepat meng-input data pemilih Dan ranking 16 se-Indonesia untuk daerah yang terkada Alhamdulillah Alhamdulillah ya Bu Nah Ibu bagaimana solusi untuk masyarakat yang awam Ibu teknologi Kalau misalnya para remaja dan anak muda itu pasti sudah paham sekali ya Bu dengan teknologi Nah bagaimana dengan orang tua Ibu yang tidak paham dengan teknologi Untuk memastikan datanya sudah ada dengan kata lain hak pilihnya telah terdatang Bagaimana solusinya Nah solusinya itu kita memang pakai dua metode Itu yang manual dengan yang berbasis IT Kalau yang untuk berbasis IT itu kita punya website Lindungi hati lihmu.kpu.go.id Kita tinggal klik dan disitu kita coba input nick kita berserta nama Insya Allah kalau seandainya sudah terpilih Terdaftar sebagai pemilih berarti sudah ada namanya dalam website tersebut Nah namun untuk orang yang tidak memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi Atau minimnya karena perasaan yang dimiliki Kita mengumumkan data manual daftar pemilih sementara ini Di tiap-tiap kantor kelurahan dan di tempat-tempat strategis di lingkungannya Berarti yang orang awam tersebut tidak perlu kelasir ya Bu? Iya betul Dia bisa membaca ke kelurahan maupun ke camatan maupun ke KPU sendiri Kita pajang daftar pemilih sementara Dan mereka silakan cek sesuai dengan kelurahannya masing-masing Apakah mereka sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum untuk tilkada 2020 Nah Ibu di tengah pandemi COVID-19 ini Ibu Apakah cara pemilihannya nanti itu pasti berbeda ya Bu? Berbeda Bagaimana itu Bu caranya? Nah untuk pemilihan 2020 ini untuk sementara Yang pastinya kita menunggu juknis yang mengatur lebih rinci Sementara kita berpegang pada PKPU 6 Dan kemudian ada PKPU 10 sebagai perubahan PKPU 6 Bahwa kita akan tetap melaksanakan protokol COVID-19 ini Terhadap pemilihan 2020 pada hari H Contohnya misalnya di TPS itu akan diharuskan kita nanti menyediakan bak cuci tangan Kemudian kita akan melengkapi dengan hand sanitizer dan sarung tangan Kemudian juga pemilih itu diwajibkan memakai masker Kemudian untuk alat-alat pemilihannya seperti paku Paku itu dari besi yang rentan sekali untuk pertindahan virus ini Maka kita akan antisipasi dengan menyarung paku itu nanti dengan material yang tidak akan menyebabkan penularan COVID-19 ini Nah ibu kita jeda sebentar ya ibu Banyak pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di sekitar Mina Pemirsa terima kasih tetap bersama kami dalam talkshow sekitar Mina Nah kita lanjutkan berbincang-bincang lagi dengan ibu Eda Nah ibu bagaimana target partisipasi pemilih di kota Bukit Tinggi untuk pilkada serentak 2020 nanti Insya Allah kita juga sudah membuat target untuk pilkada 2020 ini nanti Bahwa sebelumnya kita memiliki target sebanyak 75% Alhamdulillah sudah tercapai waktu pemilih 2019 lalu Kita berhasil melebihi dari target yaitu sebanyak 77,5% Namun untuk pemilihan 2020 ini target kita naik menjadi 80% Dan harapan kita mudah-mudahan ini terpenuhi Amin ibu Nah apa saja ibu kiat KPU Kota Bukit Tinggi agar partisipasi tersebut tercapai targetnya? Nah kiat kita yang pertama yaitu kita benar-benar selalu melakukan sosialisasi secara masif dan aktif Yang pertama itu agar mengajak masyarakat itu yang pertama sekali mengecek data mereka apakah sudah terdaftar sebagai pemilih Karena kalau sudah dicek dan ternyata tidak ada sebagai pemilih Jadi partisipasi kita kan tidak bisa kita kalurkan pada pemilihan tersebut Nah itu yang pertama Yang kedua sosialisasi mengenai tata cara bagaimana melakukan pemilihan itu di tengah masa pandemi COVID-19 ini Dan juga untuk media salah satunya ya Kita mencari rekanan seperti media TV, elektronik, cetak Dan semuanya kita bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan dialog Untuk mensosialisasi tahapan dan kegiatan Dan juga kepada media cetak yang selalu aktif memberitakan kegiatan-kegiatan Jokada ini Nah Ibu untuk calonnya sendiri Ibu, sudah berapa jumlah calon yang sudah mendaftar? Ya calon yang sudah mendaftar itu untuk kota Boki Tinggi ada 3 pasangan calon Yang saat ini statusnya masih Bapak Selon Dan dalam tahap masa perbaikan Insya Allah pada hari ini Tanggal 22 September 2020 Itu kita akan menyampaikan berita acara hasil dari perbaikan mereka Berupa BA perbaikan pencalonan tersebut Nah begitu Nah Ibu, di pandemi COVID-19 ini pasti kampanye sedikit terganggu ya Ibu Pasti berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Nah seperti apa yang diperbolehkan oleh KPU Boki Tinggi Untuk calon itu baru kampanye Ibu Tapi nanti, nanti akan dijawab ya Ibu Kita akan kembali lagi setelah jeda penggara berikut ini Tetap bersama kami di Kersel Sekitar Minah Pemirsa terima kasih tetap bersama kami dalam Talkshow Sekitar Minah Nah kita lanjutkan berbincang-bincang dengan Ibu Eda Untuk kampanye paslon nantinya seperti apa yang diperbolehkan oleh KPU di masa pandemi saat sekarang ini Ibu? Nah untuk masa kampanye itu kemarin ada sosialisasi yang disampaikan oleh KPU RI Melalui rapat daring dengan KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia yang mengadakan pilkada Itu untuk masa kampanye sepertinya akan banyak pembatasan yang tidak sama dilakukan Seperti pilkada-pilkada terdahulu Seperti yang kita ketahui pada saat masa pandemi COVID-19 ini Tentu saja kerumunan itu sangat dilarang Nah kemudian juga walaupun ada pertemuan terbatas di dalam ruangan Tentu kita tetap memperhatikan kapasitas ruangan Itu maksimal kita mengumpulkan orang hanya boleh paling banyak 50 orang Dan kemudian juga untuk pertemuan dalam ruangan itu hanya boleh maksimal dari 50% kapasitas ruangan Tapi tetap memperhatikan jumlah maksimal tadi Nah seperti itu kurang lebih yang nampak gambarannya untuk sementara Tentu saja nanti kembali karena masa kampanye itu belum dimulai tahapannya Tetap kita menunggu bagaimana jenis yang pasti bagaimana pelaksanaan kampanye tersebut Kalau seandainya tren COVID-19 ini sudah mulai menurun Mungkin saja bisa diperlonggar Kalau trennya semakin naik mungkin saja lebih diperketat dari ini Karena tahapannya belum dimulai Lalu gak saja turun ya bu COVID-19? Amin, Alhamdulillah kita kembali normal Nah ibu, menurut ibu bagaimana antusias masyarakat Bukit Tinggi menuju pilkada serentak nanti? Kalau saya lihat kalau antusias masyarakat itu luar biasa Terutama dengan kita perhatikan waktu mengantarkan Bapak Slon ini ke kantor KPU waktu itu ya Kalau untuk di KPU sendiri sebenarnya kita sudah menerapkan protokol COVID-19 Tidak ada yang tidak berkepentingan itu tidak boleh masuk ke dalam ruangan Waktu pendaftaran Bapak Slon tanggal 4 sampai tanggal 6 September lalu Namun kalau kita lihat hasil liputan dari media Karena kita kan ada dalam ruangan ya Mbak Sylvie Jadi kita gak tahu Kalau kemarin itu yang datang memang kita batasi untuk Bapak Slon itu hanya boleh 10 orang dengan Bapak Slon Kita pun dari KPU itu hanya boleh dalam ruangan itu sebanyak 10 orang Jadi total dalam ruangan itu hanya 20 orang Karena kantor KPU itu memang kapasitasnya juga terbatas dan ruangannya tidak terlalu besar waktu itu kita menerima Namun kita lihat dari media itu banyak sekali ternyata Antusias masyarakat itu yang mengantarkan pasangannya ke kantor KPU begitu Mbak Nah ini terakhir ini Mbak Informasi dan himbawan masyarakat Khususnya untuk masyarakat Bukit Tinggi terkait pilkadat serta 2020 Kegiatan persiapan pilkadat sendiri pada hari H Kita memang membutuhkan banyak sekali partisipasi dari masyarakat untuk aktif menjadi penyelenggara pemilu dalam hal ini petugas KPPS Untuk berpartisipasi menjadi petugas KPPS di 233 TPS di kota Bukit Tinggi Seperti itu Mbak Nah Ibu terima kasih sudah hadir disini dan berbagi informasi kepada pemirsa di rumah Nah pemirsa demikianlah talkshow sekitar Minang Terima kasih untuk berbicara bersama Anda Saya Yosofi Alfrilia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton